Ya, ini pantar di sini, isi it. Nah Mas Abdul bisa dijelasin nih spesifikasi mesin yang digunakan motor listrik gesit ini Ya pada dasarnya motor listrik gesit ini tipe G1 ini kita desain kita buat untuk rasa saat digunakan ya sensasinya sama seperti motor konvensional pada umumnya Mungkin bisa dibilang seperti motor 125cc 150cc between, kenapa? Karena memang untuk motor listrik ini torsinya besar walaupun top speednya kita batasin di 70 km per jam Nah ini motor listrik gesit G1 ada beberapa keunggulan ya yaitu pertama adalah motor listrik gesit ini dilengkapi dengan motor kita sebut motornya powertrain Dimana motor tadi berada di bodi instead of berada di ban atau power wheel Nah dengan powertrain ini pertama kita menggunakan motor yang tenaga puncaknya sampai dengan 5000an 5000an sehingga dapat menghasilkan torsi sampai dengan 30 N 30 N Dan dengan kemampuan ini daya tampung kita bisa mengangkat 150 kg dengan top speed kita batasi ya di 70 km per jam 70 km oke Ya sebenarnya bisa lebih cami dengan beberapa pertimbangan kita tetap jaga top speed kita di 70 km per jam Kenapa tuh Pak di 70 km? Banyak alasan ya Di antaranya adalah aspek keselamatan juga Yang kedua juga bagaimana kita mengkondisikan baterai Nah ini kelebihan gesit Mengkondisikan baterai kita yang awet dan juga secara power maksimal Nah yang kedua kelebihan motor gesit ini adalah Kita memiliki baterai yang cukup mumpuni Yaitu baterai kita sudah disebut dilengkapi dengan BMS atau baterai management system Atau mungkin di pasaran disebutnya smart baterai Dan baterai kita ini berkapasitas 1,4 kWh Jadi kalau di charge penuh kurang lebih biayanya sekitar 2.200an rupiah Dan dapat menempuh dengan jarak 50 km 50 km Dengan biaya 2.200 rupiah Nah ini yang lumayan efisiasinya cukup baik Dan kedua motor kita memang bisa menampung 2 baterai Tapi dalam penjualannya pertama kita tawarkan dengan 1 baterai dan 1 baterai opsional Berikutnya kelebihan baterai kita ini adalah baterainya portable Nah ini karena masih baru Baterainya portable sebesar ini Nah ini Baterai ini Mengapa portable? Karena fungsinya jadi banyak Satu pertama adalah kita bisa menge-charge baterai tadi Langsung dari motor Disini ada Colokan untuk menge-charge langsung dari motor Misalnya di Apa namanya di SPLU-SPLU Atau yang kedepannya akan banyak dibangun oleh PLN Atau kalau rumah kita di kos-kosan, apartemen, atau di kantor, atau di sekolahan Dan tempat-tempat lainnya Dengan mudah kita bisa bawa Dan kita charge seperti layaknya Listrik charge handphone Di Atau laptop Di rumah Atau Charge rumah tangga Pada umumnya Pak untuk kapasitas yang dimiliki itu berapa lama waktu pengisian dayanya itu Pak? Yang dibutuhkan Untuk baterai ini Kapasitas dayanya Lama waktu dari 0 Sampai dengan penuh itu Memakan waktu 3 jaman 3 jaman Untuk fast charging Dan dalam modul charger kita ada 2 Normal charging dan fast charging Normal charging 5 jaman Dan fast charging 3 jaman Bedanya apa? Untuk normal charging Membutuhkan listrik 250 watt Tapi lamanya 5 jam Tapi untuk fast charging Listriknya 450 watt Tapi bisa 3 jaman Tapi jangan khawatir Mas Karena dengan dari kosong Kita charge 30 menit Itu sudah sampai jarak 5-10 km Jadi sangat simple Untuk keamanannya sendiri bagaimana nih Pak? Baterainya Pak? Nah ini bisa Orang kan seringkali khawatir ya apakah akan meledak Meledak atau seperti apa gitu kan? Yes Betul sekali Ini pertanyaan yang bagus Ya Disini bisa kita lihat Baterai gesit sudah dilengkapi dengan BMS Atau battery management system Dan komunikasi dengan motor Atau dengan controller sebelum melari ke motor Itu berkomunikasi dengan canvas Di sini bisa kita lihat Di sini bisa kita lihat Ada beberapa Knop kecil Jadi kalau orang tanya Kira-kira kalau saya colokin Bersih atau Saya colokin sesuatu kemari Apakah ini true? Tidak Pak Karena sebelum dia komunikasi Melalui canvas di sini Dengan controller Maka listrik tidak akan dikeluarkan dari Baterai Makanya ini kita sebut Baterai aktif atau smart baterai Di compare dengan baterai pasif Kalau baterai pasif mungkin sederhananya aki Jadi aki begitu kita kontak pasti langsung keluar Tapi kalau ini dia butuh komunikasi Apakah sudah aman baru dia akan mengeluarkan energinya Lalu bagaimana jika misalnya pengguna motor listrik GESIT ini tidak sengaja baterainya ini kena air Itu bagaimana itu Pak? Baterai kita ini sudah di IP-nya IP67 Artinya untuk chip ratan debu dan lain-lain sudah aman Jadi relatifly aman Bahkan nanti juga saya akan sampaikan bahwa Motor listrik GESIT ini bagaimana kalau ada banjir Karena orang pada bilang Pak ini listrik nyetrum Saya kira konsep nyetrum Insya Allah motor ini sudah aman ya Bahkan kita sudah pernah uji Itu untuk banjir sampai dengan kedalaman 70 cm masih aman 70 cm Dan berikutnya Tadi Sita sudah bahas dinamonya Towernya artinya jantungnya Dan ini juga baterainya Yang berikutnya adalah GESIT sudah dilengkapi dengan smart dashboard Dan digital dashboard yang bisa connect ke aplikasi Dimana dalam connecting ke aplikasi Fungsionalnya adalah untuk pertama Melihat log atau history dari penggunaan motor ini Kedua akan melihat problem-problem yang misalnya terjadi dalam motor ini Bisa terdeksi dengan aplikasi tadi Dan ketiga kita bisa juga Nanti kedepannya banyak sekali pengembangan Bahkan ada beberapa pengembangan yang akan mengejutkan lah Termasuk melihat dayanya Termasuk melihat dayanya bahkan saat kita charge Mungkin kita ingin lihat apakah sudah perlu atau belum Bisa kita cek dari aplikasi kita Untuk pengecasan handphone bisa nggak? Untuk model yang ini Belum ada stek untuk pengecasan handphone Tapi kita tunggu model berikutnya Oke Berarti bakal ada pengecasan luar-baru dong Tunggu kabar aja Baik, baik Nah pak, dari itu semua Apa teknologi yang paling diunggulkan? Teknologi yang paling diunggulkan dari si GESIT ini? Oke Teknologi yang paling diunggulkan dari GESIT ini adalah Saya nggak bisa ngomong satu Tapi yang pasti baterai Kenapa? Baterai kita waranti 3 tahun Dan dengan mean time to failure cukup lama Dan saat ini dengan produk sejenis Dengan harga yang ditawarkan Baterai kita tergolong cukup advance Yaitu Lithium Ion NCM Nickel Cobalt Mangan Yang Saat ini source dari NCM itu Adalah Yang bahan bakunya paling banyak di Indonesia Jadi Membicarakan mengenai TKDN Ikat kandungan dalam negeri Mudah-mudahan dengan banyaknya Investor-investor baterai yang kita saat ini dengar Ada beberapa investor besar masuk ke Indonesia Dan mereka Fokus dengan nikel yang cukup banyak di Indonesia Insya Allah TKDN motor visit ini Begitu pabrik-pabrik ini sudah menghasilkan Akan jauh lebih tinggi nilainya Dan Kita sebagai bangsa Indonesia bisa lebih bangga Memiliki sebuah produk Yang memang cukup handal Dan bener-bener Kandungan bahan Indonesia nya Memang sejauh ini TKDN nya sendiri berapa Pak? Berapa persen? Saat ini TKDN kita di angka yang terbaru Saya belum dapat tepatnya itu di angka 46 persenan 46 persen ya Nah Mas Abdul Untuk selat-selatnya sendiri bagaimana nih Mas? Unit gesit ini di Indonesia Ya saat ini Unit gesit Sudah lulus sertifikat uji tipe Dari Kemenhub Gimana memang Serat-seratnya dari awal kita coba penuhi Karena memang ini Didesain di Indonesia Sehingga dari awal gak ada masalah Alhamdulillah Dan saat ini sudah keluar Terbit STMK nya STMK nya sudah terbit Sudah terbit PPKB sudah terbit Layaknya motor konfesional pada umumnya Jadi gak ada masalah Kalau mau digunakan di jalan raya Atau gimana pun Halnya motor konfesional digunakan Dimana untuk SUT ini Pertimbangannya cukup banyak Dan saya kira Sertif uji tipe dari Kemenhub ini sangat baik sekali Terutama untuk keteran listrik Kenapa? Karena waktu itu Di pertimbangkan mengenai braking system Karena motor listrik ini Itu tidak ada engine brake Bukan hanya motor gesit Tapi semua motor listrik Tidak ada engine brake Yang sifatnya umum ya Sehingga kita lengkapi dengan double-ditch brake Sehingga keamanannya cukup terjaga Dan ini juga hal faktor yang Selain speedometer yang Distandarisasi Juga mengenai kemampuan braking yang cukup Dpertimbangkan oleh SUT tadi Alhamdulillah Kita sudah lulus dan sudah terbit STMK Bahkan kalau nanti lihat plat nomor gesit Mungkin lain dari yang lain Sayangnya saya tidak punya semplonya Karena ada di customer semua Tapi kita sudah ada strip birunya mas Strip biru itu menandakan bahwa ini kendaraan listrik Yang informasinya di Jakarta Untuk kendaraan listrik itu Akan dapat bebas ganjir-genap Bebas ganjir-genap? Nah itu nanti mungkin Bisa browsing Bagaimana tampilannya Nah dari semua kelebihan yang sudah didapatkan itu Yang sudah dimiliki gesit Berapa yang harus Berapa biaya yang harus dikeluarkan kita Untuk memboyang satu unit motor gesit ini? Oke Saat ini tahun 2020 Untuk harga 2020 saat ini Kita tawarkan dengan harga Di Jakarta ya Onward Jakarta Dua puluh tujuh juta lima ratus Dua puluh tujuh juta lima ratus Dua puluh tujuh juta lima ratus untuk pembeliannya Dan untuk mengecharge Yaitu elektrik rumah Untuk lima puluh kilometer Itu cuma sekitar dua ribu dua ratusan Dan untuk perawatan rutinnya Seperti ganti oli Dan lain-lain itu tidak ada Hanya aja palingan penggantian kanvas rem Dan penggantian belt pada waktunya Jadi kami akan melakukan pengecekan Pengecekan rutin Dan itu pun free Sehingga bisa dibilang Gesit ini hampir bisa dibilang Minim maintenance Seperti itu Dan juga Gesit tidak hanya menjual motor Tapi kita memberikan solusi Yaitu kita menjual motor Dengan waranti yang terjamin Dengan fasilitas Autora Service Center Seperti kita bisa lihat di sebelah sana Dan juga kita memberikan pelayanan home service Untuk area-area tertentu Dan ini yang membuat customer kita secure Dan terjamin Ini yang paling penting Dan spare part Sampai saat ini Alhamdulillah 82% part Dari motor istri gesit Itu dibuat total Jadi Kalau ada problem spare part Sepertinya Insya Allah lebih aman Jadi untuk ketersediaan Lebih aman dan terjangit Di masa pandemi ini Ada promo harga nggak coba? Apakah ada penurunan Atau ada peningkatan harga? Nah Mengenai pandemic Sebenarnya Kalau dari kami Kami kan prinsiple ya Kami memang tidak ada policy Untuk harga dan lain-lain Hanya menginformasikan Mungkin nanti Event-event itu Akan ada di dealer-dealer kami Saat ini dealer-dealer gesit Sudah tersebar cukup banyak Untuk pulau jawa Mungkin hampir di semua kota besar Jakarta, Bandung, Cirebon Eh sorry Jakarta, Bandung, Semarang Yogyakarta, Surabaya Dan beberapa kota-kota lainnya Sudah ada dealer gesit Dan juga Bali pastinya Dan ada di beberapa provinsi Dan Mungkin dealer-dealer inilah yang akan memberikan Promo-promo short term Atau promo event Dan lain-lainnya Itu bisa di cek di online Di belibli.com Atau di Tokopedia Itu banyak sekali Penawaran dari dealer-dealer kami Mas Abdul Ada harapan nggak sih Untuk motor gesit ini Atau motor listrik pada umumnya Di Indonesia Sebagaimana kita tahu kan Masyarakat belum terlalu aware ya Dengan motor listrik ini Bagaimana harapan gesit ini? Pertama-tama Dari teman-teman Founder Yang meng-create gesit dari awal Semangatnya adalah Indonesia Sebagai negara nomor tiga Terbesar yang menggunakan motor Setelah China dan India Sampai saat ini Belum pernah Belum punya Mungkin dulu pernah adekan Zen Ya Tapi ini sekarang Kita masuk ke revolusi baru Sampai saat ini Belum pernah Belum punya Motor Lokal Setelah kan Zen Motor lokal Yang murni dari mulai desain Sampai produksi Dikerjakan oleh Anak-anak Indonesia Jadi semangatnya adalah Di saat perubahan Baru Kenapa saya bilang perubahan baru Karena Mungkin Mas kan suka gadget ya Pernah inget Tahun 2000-an awal Orang kalau mau foto Pasti pakai kamera Film biasa Ya Mungkin 10 tahun berikutnya Bahkan Kita mau Lihat bentuk kamera Yang ada film Atau beli film Udah gak ada Karena revolusi sudah Teknologi berubah Dari Analog ke digital Dan saat ini kami melihat Bahwa Kendaraan konvensional Atau berbahan bakal Fossil Atau ICE kita sebut Internal Convention Engine Sudah Dibatas tertentu Dan Kita sedang memasuki Era baru Yaitu kendaraan Berbasis listrik Berbasis baterai Gak hanya di Indonesia Di seluruh dunia bahkan Ya Semua lagi demam Untuk kendaraan listrik Harapan kami adalah Indonesia Sudah saatnya Memiliki Kendaraan Buatan asli Atau brand asli Indonesia Makanya saya suka Bilang ke teman-teman Sudah saatnya Mencoba dan menggunakan Produk Bangsa sendiri Nah disini Untuk Membuat Rasa itu benar-benar ada Kami sengaja menempel Bendera merah putih Sebagai inisial bahwa Wah ada benderanya ya Produk kita Benar-benar Produk Karya anak bangsa Oke Mas Abdul Ada yang mau disampaikan gak nih Kira-kira untuk Pengguna Motor listrik Khususnya Gesit ini gini mas Oke Yang mau saya sampaikan adalah Gesit Kita Buat Desain Untuk Kendaraan yang berkualitas Dan Saya yakin Produk yang akan bertahan adalah Kualitas Kualitas Dan Customer Service Oleh karenanya Gesit Mengusung kualitas Dan juga memberikan Plain customer service Dan juga Teman-teman bisa Datang Dan juga bisa Mencari informasi Mengenai Gesit Di internet Atau bahkan datang ke dealer- dealer kami Dan Saya kira Pesan saya adalah Sudah saatnya Menikmati Dan membeli Karya bangsa sendiri Terima kasih Nah Lawan Akurat Itu tadi perbincangan kita Dengan Mas Abdul Dengan Gesitnya Sampai jumpa Di acara Akurat Talk berikutnya Jangan lupa Follow Media sosial kita Like, Comment, dan Subscribe Dan Pastinya Baca Berita-berita Akurat Di www.akurat.com Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax